Welcome back to the 3 hour new show and you are still watching our signature segment see the stories and we still here with Taufik Art Beruang and he will teach me and will teach us how to make the Diorama. Nah oke Taufik tadi kan kamu sudah janji untuk mengajari aku gimana caranya membuat Diorama. Let's get into it so what we are going to do jadi apa nih first stepnya. Oke yang pertama ini aku udah nyiapin beberapa material ini alas kita menggunakan kayu. Kayu. Nah ini sudah aku cat ya. Oke. Jadi teksturnya mirip seperti aspal bentuk aslinya. Iya ini dasarnya ya? Bener ini dasarnya. Catnya kalau boleh tahu ini cat apa ya? Maksudnya ada cat sendiri gak khusus? Aku biasa bikin pakai cat dari akrilik. Ya cat akrilik nah dasar cat akrilik habis itu aku brush pakai cat semprot lagi. Oke. Biar kelihatan apa teksturnya seperti ini. Teksturnya ini bener kan jadi seperti bener-bener aspal. Oke. Warnanya juga. Lalu yang kedua ini ada bangunan ini bangunan salah satu komik atau anime terkenal. Inisial D ini model bangunannya seperti ini. Nah ini lagi tren banget nih di kalangan teman-teman daycaster. Oke. Oke. Nah ini sudah terbentuk seperti ini jadi nanti laras bisa langsung tempel aja ke sini. Oke yay. Tinggal langsung tempel. Tapi kalau ini ya lemnya ada lem khusus gak atau? Untuk dasarnya pertama kita pakai lem ini dulu. Yang di lem ini atau? Bangunannya dulu. Nah oke. Sorry ya. Kita keluarkan dulu lemnya. Jadi lemnya adalah lem cair ya. Lem cair bening. Lalu untuk dasar apa ya ini buildingnya atau bangunannya kita pakai kayu juga ini ya? Ini MDF. Jadi modelnya seperti kertas deep pressing gitu. Nah itu ada di beberapa lens shop atau toko material jual MDF ini. Kelebihnya bangunannya kita bisa bentuk-bentuk. Oke. Ini boleh nih langsung ditempel nih Kak. Ditempel. Ya. Di sini ya. Oke. Agak mundur sedikit. Oke. Biar gak mepet rotoor ya. Ya bener banget. Oke ini ditekan-tekan sedikit gak apa-apa. Nah. Oke. Sekarang biar dia lebih kencang lagi kita tuang pakai super glue. Nah ini lemnya cukup apa strong ya. Kuat banget. Ya bener-bener. Dan ini harus ditempel di sekitarnya. Di sekitarnya biar permukaan ini semua tertutup. Kita tempel. Oke. Jadi memang perkat atau bahan lemnya sendiri juga harus menyesuaikan ya. Bener banget. Kayak bener-bener kuat. Kokoh. Building key. Oke. Next. Kita bakal tempelin nih pager. Nah ini pager jadi seperti yang tadi kita bahas. Ini ciri khas dari Jepang ya. Oh iya. Kalau di Jepang pagernya motifnya seperti ini. Yes. Keliatan banget. Nah ini yang aku bawa ke diorama. Nah ini kita tempel nanti disini. Oh di belakang ya. Ini Lars mau coba ngelem? Boleh. Berarti untuk si pager kita nggak ngelem ini dulu ya. Tapi langsung di pinggirnya nih. Langsung kita taruh dulu posisinya. Kalau dirasa sudah pas baru. Ini boleh dilem di bagian belakang juga Pak. Nah kalau di bagian depan agak sulit. Atau di depan. Nah sulit. Ini ya. Lihat sedikit. Wow. Apakah itu keluar? Keluar-keluar kok. Oke. Gak perlu banyak-banyak. Sedikit juga udah nempel. Oke. Oke. We good. Satu aja atau harus dua sisi? Satu sisi nggak apa-apa. Cukup ya. Cukup. Ini ada trotoar-nya juga sama kita pakai dasarnya lem Yuhu dulu ya. Ini nanti untuk di sini. Ini bagian trotoar. Tapi satu-satu. Oh wait. Nah posisinya di sini. Oh begini? Benar. Wow. Pasang. Sudah dipasang. Sudah dipasang. Selanjutnya kita perkuat lagi pakai super glue. Lanjut. Ini pager bagian belakang. Jadi kenapa aku kasih pager di sini. Tujuannya nanti pada saat kita taruh beberapa day case di sini atau mobil-mobil. Pas foto itu bagian belakangnya nggak terlalu bocor. Oh bener. Ada background-nya ya. Sudah dipediakan nih. Iya. Bener banget. Jadi buat fotografer juga aman. Ini kita tandain dulu pakai spidol marker. Ini pakai apa sih tofnya kalau boleh tahu si bahannya? Ini aku pakai apa namanya kayu untuk tusuk sate. Oh ini tusuk sate. Oh iya bener. Tapi di cat lagi ya. Bener banget. Dan satu lagi ini kawat apa ya biasanya kalau orang-orang bilang itu kawat nyamuk. Kawat nyamuk dan tusuk sate. Oke. Menjadi sebuah. Apa namanya nih? Background. Iya ini boleh ditandain dulu laras di sini ya. Oke. Di mark dulu ya supaya pas. Satu. Dua. Tiga. Oke kita lihat dulu sudah presisi. Sudah lurus. Nah ini kayaknya udah oke nih ya. Belakang sih oke ya. Oke kita lem. Kita lem lagi. Lem itu sebagai kunci ya sepertinya ya. Untuk diorama ini. Jadi lebih kokoh dan kuat. Mempersatukan semua elemen-elemen yang ada. Terus. Oke. Tahap selanjutnya. Kita mau kasih apa namanya. Hmm ini. Tiang listrik dan lampu jalan. Oh tiang listrik. Tiang listrik di sini menggunakan apa nih tiang listrik dan lampu jalan. Ini aku kebetulan beli di online sih. Oh ada. Ya dia ada jualan material yang digunakan untuk market. Oke. Ini tiang jalan ya. Oh kira jadi antena apa. Nah kalau ini tiang listrik. Ini aku bikin sendiri. Kita bikinnya pakai sumpit. Sumpit ya. Wow ini dia. Iya. Jadi dari sumpit di recreate atau di apa. Ubah demikian rupa jadi tiang listrik. Bener Pak. Dan beneran mirip lagi sama tiang listrik. Benerannya. Kecuali ini sangat kecil ya ukurannya. Oh. Oke. Sebelum ditancap kita bolongkan dulu. Jalanannya. Tapi bukan jalanan beneran ya. Trotower-trotowerannya. Ini boleh langsung dipasang di sini. Ini apa? Kita pasang ini ya tiang listrik ya. Ini ke jalan. Oh iya. Oke. Kemudian. Sebelahnya ini? Iya. Ini kita taruh. Apakah. Ini kita luruskan. Tinggal kita kasih lem dulu. Aku coba lem yang. Ini lampunya ya. Hmm. Oke. Sudah berdiri kokoh. Lalu mau lem yang ini. Yang listrik. Oke kita lem juga ya. Cukup gak ya? Lagi. Oke. Selanjutnya kita. Next. Bikin garis dulu. Itu menggunakan marker. Ini ya. Ini permanent marker. Nah jadi nanti kita bentuk lain. Kalau di jalan raya itu kan biasanya. Marka jalan ya. Ada garis-garis jalan itu yang warna putih. Warna kuning gitu ya. Iya. Nah ini. Aku coba garisin ya. Boleh. Garis saya ntar aku. Terus ini. Oke. Terus mungkin zebra cross gitu juga bisa ya Pak Pak. Iya bener banget. Jadi pakai skidol warna putih. Di atas ini. Nah sambil bikin jalanannya. Mungkin aku akan lihat. Di sini ada orang-orang manukin manukin. Bukan manukin apa ya istilahnya ya. Figur. Figur. Bener banget. Nah figur ini pun juga bikin sendiri ya. Iya. Ini beberapa karya dari teman-teman maker di Indonesia. Jadi dia desain menggunakan 3D. Ya dari 3D dicetak ada printer khusus namanya printer resin. Nah gitu. Jadi dicelup-dicelup lama-lama terbentuk seperti ini. Seperti ini figurnya. Wow. Dan gaya-gayanya atau post-postnya juga post-post real human gitu ya. Dengan tasnya, sepatunya. Oke. Oke. Next topic. Kita pasang pohon. Boleh? Nah ya. Ini pohon juga aku langsung jadi. Dapat jadi. Ini bikinan dari teman-teman komunitas diorama juga. Oh. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau belajar diorama. Bingung cara bikin pohon ya. Selain bisa belajar di Youtube. Ini beli langsung jadi juga ada. Bisa ya. Karena kekuatan komunitas kolaborasi itu penting banget. Benar. Sesama diorama maker. Nah ini kita bebas. Pasang di sini bisa. Ya di atas sini ya. Aku bantu mungkin. Ini ya. Boleh? Kita tandain lagi ya. Boleh lagi ya. 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 Kemudian kita. Tumbuhkan. Hehehe. Pohonnya. Nah. Ada. Dan sentuhan terakhir. Final touch. Ini. Ini bagian yang aku suka juga. Oke. Kita bikin weathering atau shading bagian kotor-kotornya di diorama. Oh. Debu-debunya. Bener. Bener banget debunya. The little detail things itu ya. Ya. Ini menggunakan brush. Ya. Ya. Kita colek. Alat warna ini. Ada soap pastel juga. Ya. Jadi warna-warna gelap. Biasanya kalau di jalan-jalan ya. Ini aku. Aku gores-gores. Wow. Yes. Bener banget kayak. Seperti kita memoles wajah ya. Tapi kalau aku ngeliat kamu lagi melakukan ini tuh kayak aku lagi makeup gitu. Lagi eyeshadow. Blush on. Bener-bener. Jadi dia keliatan kan ada sedikit kotor-kotornya. Memberikan efek-efek. Ehm. Debu-debu dan. Apa ya. Mungkin Lars mau coba. Orusi. Orusi yang ada. Oke. Ini aku. Kita pakai warna hitam dulu. Warna hitam. Ya. Agak ditekan gak apa-apa. Biar warnanya ngerekat. Oke. Tinggal terakhir. Kita. Letakkan ya. Ya boleh banget. The cars over here. Hmm. Yeay. Finally. Figurnya. Oh. Oke. Tinggal satu lagi ya. Boleh kita taruh bebas. Bebas. Beritanya orangnya lagi ngeliat. Ada yang lagi menunggu dijemput disini. Wait, wait, wait. Okay. Never mind. Nice. This is it everybody. The diorama made by me. And also Taufik. Oh thank you so much. For sharing with us today. In CD Stories. And also for coming here. To the CD of C today. Sukses terus buat karya-karyanya. Taufik. Dan semakin. Go international. Yeah. Thank you. To makin sukses. And CD Stories will continue after the break. So stay with us. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you for sharing.